Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Kebakaran melanda puskesmas di pesawaran pelayanan dihentikan sementara Seorang penjamret yang menyasar pengendara motor perempuan di Bandar Lampung di serga polisi Kawanan monyet liar menyeram permukiman di Bandar Lampung akibat kelaparan Bapak-bapaknya Waduh mbak pintu aja tetep ngembang Bawai Kawanan monyet menyerang permukiman padat di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung Para monyet itu naik ke atap, menjatuhkan genteng dan masuk ke rumah-rumah untuk mencari makanan Warga tak berani mendekat atau mengusirnya karena khawatir diserang Menurut warga, para monyet itu keluar dari habitatnya di Gunung Banten yang lokasinya tak jauh dari permukiman ini Saat musim kemarau, puluhan monyet yang kelaparan akibat ketersediaan makanan di habitatnya habis itu turun ke permukiman Serangan monyet meresahkan warga karena merusak atap dan perabotan rumah tangga Dari kecil sih, dari kecil itu memang udah ada di gunung Ya kalau mengganggu sih enggak, kadang-kadang ya itu, merusak dia merusak apa fasilitas ini kayak gini nih Nih nih, dia akan jebolin ke teng itu Mbak disini mas, monyet itu kalau dateng 25 biji sekali dateng itu Udah itu kalau kita lena gendeng dibuka, ambuka kulkas, telur diambil, pisang aja beritarok diambil, masuk ketok-ketok kayak orang tamu mau dateng itu mas Jadi kita ini enggak bisa narok makan sama sekali Kayak orang mau bertemu ketok-ketok-ketok dibuka nanti dia minta makanan Beberapa warga yang tahu kawanan monyet datang langsung memberi mereka makanan supaya tidak merusak rumah dan tidak mengganggu warga Setelah kenyang, biasanya kawanan monyet itu langsung kembali ke habitatnya Ya cuma keliling-keliling aja dia cari makanan Oh gitu? Iya Tapi gerusak gitu? Enggak Ya kalau kita pintu ya harus ditutup Kalau enggak itu masuk rumah apa yang dimakan diambil Karena memang lapar ya Bu? Ya iya, karena enggak ada yang harus dimakan Naik turun Sampai depan-depan, sampai koga Tiap hari itu Tiap hari? Ya kalau tiap hari dikasih makan ya enggak ganggu Enggak ganggu Jadi harapannya pada pemerintah apa makanya kira? Ya bayangannya ya dikasih makan Oleh warga kelurahan Sidodadi, kawanan monyet yang berhabitat di Gunung Banten Sengaja dibiarkan berkembang biak Sejauh ini belum ada kabar warga yang terluka akibat diserang monyet liar itu Saat cuaca normal, Gunung Banten justru jadi destinasi wisata warga Untuk melihat kawanan monyet liar dari jarak dekat Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Dinas Kesehatan Bandar Lampung menggenjot capaian target pekan imunisasi polio secara serentak Melalui pos Yandu, Puskesmas hingga ke sekolah-sekolah dasar Hingga selasa siang masih sekitar 8.000 anak usia hingga 7 tahun yang belum diimunisasi polio Targetnya menyelesaikan 155.000 anak yang akan diimunisasi polio dan harus selesai pada akhir pekan ini Wali kota Bandar Lampung, Eva Duyanda turun langsung mengawasi pelaksanaan imunisasi polio Karena capaian target masih di kisaran 95% Ia menggerahkan Pambung mulai tingkat ketua RT hingga kelurahan Untuk mendata dan menyisir warga yang memiliki anak balita yang belum diimunisasi Segera datang ke Puskesmas atau pos Yandu Hari ini kota Bandar Lampung melakukan polio kedua serentak Sebandar Lampung, Puskesmas, Puskesmas, Puskesmas Dan harapan kita semua yang kita lakukan ini 95% Kalau bisa ya 100% Mudah-mudahan semuanya dapat waksin polio yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kita sosialisasi melalui ke RT Ke kelurahan, kecamatan dan alhamdulillah antusias dari pamong-pamongnya juga luar biasa Dan juga warga kita juga luar biasa Pekan imunisasi polio pada tahun ini digelar dua gelombang secara serentak Yang pertama telah usai pada 29 Juni lalu dan gelombang kedua berlangsung hingga akhir pekan ini Para orang tua yang memiliki anak-anak usia hingga 7 tahun Supaya memanfaatkan imunisasi polio untuk mencegah cacat permanen dan stunting Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Sebanyak lebih dari 45.000 anak di Lampung Barat ditargetkan mendapat imunisasi polio Hingga selasa siang, sebanyak 90% atau 40.000 anak diklaim sudah diimunisasi Untuk menyelesaikan target tersebut, Pemda Lampung Barat mengerahkan 1.000 lebih tenaga kesehatan Mereka tersebar di 15 puskesmas, 131 desa dan 2 kelurahan serta dibantu 1.000 lebih kader posyandu masing-masing desa Pelaksanaan imunisasi diantaranya digelar di puskesmas balik bukit dan diikuti puluhan warga yang memiliki balita Di sini juga sasaran kita yakni dari umur 0 bulan sampai 7 tahun Kemudian setelah pemberian vaksin tetes folio ini Efek sampingnya hampir tidak ada efek samping atau aman untuk diberikan Nah dan juga di sini juga untuk kontraindikasi Anak yang tidak boleh diberikan tetes folio yakni anak dengan HIP Atau mempunyai orang tua dari terkena HIP Untuk pelaksanaannya kita telah melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas bidang Sehingga pelaksanaan pin polio ini bisa berjalan dengan mancan Untuk pelaksanaan pin polio ini kita menerjunkan 1.374 tenaga kesehatan Dan 1.161 tenaga kader kesehatan Pelaksanaan pekan imunisasi polio di Lampung Barat digelar hingga akhir pekan ini Imunisasi polio diberikan pada anak usia 0 sampai 7 tahun Guna mencegah kelumpuhan yang bisa menyebabkan kematian Rosanti melaporkan dari Lampung Barat Terima kasih telah menonton